Pertama-tama kan Kasus ini dimulai dari Adanya kerjasama Antara si pelaku Dan korban kami ini Nah Ini sebenarnya bisnis biasa Bisnis jual beli mobil Dan adik kita ini ternyata memang Agak pandai lah Dalam bisnis jual beli mobil Sehingga dipercaya lah sama si pelaku Transaksi pertama Lancar, dua, lancar, tiga, lancar Dan keempat, agak mandat Karena memang Ada dana yang dipakai oleh Korban ini Itu digunakan Untuk kepentingan pribadi yang mendesak Nah Karena hal itu Dia emosi pelaku ini Lalu dia mengajak Korban untuk Ke cafe di Bilangan Di Rensawit ya Awalnya Diajak kerjasama lagi Ternyata Ini malah Disekap Di sana Sekap Lalu Disiksa Kami berharap Bahwa proses ini bisa Perjalan gitu kan Karena Disinyalir Orang yang Menjadiakan tempat Dilakukannya Penyekapan dan Penyiksaan ini tuh Ada Ya orang hebat lah Katanya kan Ya Orangnya Masuk dalam organisasi yang Cukup besar Di Indonesia ya Dan Ini kan perpuloncoan gitu loh Dan Dilakukan penyekapan bersama-sama Disiksa bersama-sama Ini kawan-kawan juga bisa lihat Berikutinya gitu kan Memarnya segala macem Buka sundut Ini sudah tidak manusiawe ini Di Proyek Turin Sawe Tanggal 990 2024 Itu Kurang lebih Jam 01.30 Ini kedatangan Kuasa hukum Daripada Tugara Muhammad Radif Pian Putra Yang melaporkan Tentang Adanya Dengan Melawan hukum Beratas kemerdekaan Orang lain Nah Misalnya adalah Pasal 333 Kauan-kauan Saat menangkap Mengumpulkan Dan mengolah peristiwa Kami kerahkan Upaya terbaik Ketika menyampaikan Berita serta Informasi Kami tak sekadar Menyapa Ada referensi Aspirasi Juga inspirasi Yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independent Tepercaya